Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi jumpa lagi dengan saya yang Sofyan di channel Lab.com TV di video kali ini saya akan membahas seputar monitoring klien BPPoE namun di sini bisa juga kita gunakan untuk monitoring koneksi VPN yang mikrotiknya itu kita jadikan server VPN karena di sini untuk scriptnya ini sama saja ada di profil BPP Oke di sini tutorialnya ini sudah saya buat sedang sudah lama ini sekitar April 2020 namun banyak di kolom komentar kenapa scriptnya tidak jalan terutama di bagian logout Oke di sini saya akan coba bahas Hai kenapa scriptnya ini tidak jalan Hai teh di sini saya membuka dua mikrotik yang sebelah kanan ini mikrotik versi terbaru untuk stabil versi 6.48 namun di sebelah kiri saya ini mikrotik versi 6.45 Hai Router OS 6.45 nah ada perbedaan jika kita menggunakan di PPP secrete Hai di router OS versi sebelumnya di sini hanya terdapat Hai last logout saja namun di versi terbaru di sini ada penambahan kolom baru yaitu last color ID dan last disconnect listen nah jadi Hai jika kita menggunakan versi router OS berbaru Hai di script eh on logout ini Hai ini pasti tidak jalan karena untuk Hai variabel last ini ini tidak ada di versi mikrotik rotor OS terbaru jadi kita harus menyesuaikan Hai script di on logout ini dengan versi yang Hai Router OS yang terbaru untuk penyesuaiannya cukup mudah coba saya copy dan hai 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 jalankan di profil di sini Hai nah Hai untuk penyesuaiannya penyesuaiannya ini Hai di secret kita lihat Hai ada las Hai logout Hai yang ini berarti kita tinggal mengganti saja las di sini ganti dengan Hai Hai ganti dengan Hai last logout Hai sesuai dengan yang ada di sini di secret Hai seperti ini Hai Oh seharusnya di sini ada di Hai untuk login dan logout ini sama saja Hai untuk boot ID-nya Hai kemudian untuk chat ID dia Hai seperti ini Hai Hai eh kira-kira seperti ini Hai las logout coba saya tes oke disini sudah muncul namun untuk textnya disini belum saya ganti oke disini sudah muncul seperti ini nah disini kita juga bisa menambahkan variable yang ada di rotor OS versi terbaru yaitu last color ID dan last disconnect recent disini kita tinggal tambahkan saja baris last disconnect recent dan last color ID saya copy dari script yang atasnya kemudian saya duplikat seperti ini variable nya saya ganti misalnya menjadi last color seperti ini kemudian last logout kita bisa ganti menjadi last color seperti ini last color ID kemudian di last disconnect recent juga sama saya duplikat dari script yang atasnya kemudian variable nya coba saya ganti menjadi last last seperti ini last disconnect saja seperti ini saja kemudian last color ID saya ganti menjadi last disconnect recent oke seperti ini coba saya simpan paling terakhir saja seperti ini oke saya apply coba tes oke disini sudah muncul seperti ini ada nas request dan make address nya kita tinggal tambahkan saja disini keterangannya seperti ini kemudian untuk spasi disini last disconnect listen oke seperti ini coba saya apply lagi oke seperti ini hasilnya disini ada last color ID dan last disconnect listen untuk logout juga sama ini script nya kita tinggal pakai saja script dari on login oke seperti ini monitoring klien PPPoE untuk versi rotor OS terbaru semoga bermanfaat saya Eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati